Kita juga kan ada promo yang mulai dari DP Minim, terus ada lagi DP normal, auto-normal, dan auto-proof. Bicara diskon paling besar di Daihatsu sendiri, sebenarnya kita paling besar itu di... Nah, saya ngambil 8 tahun, tiba-tiba nanti kemudian hari, udah jalan 5 tahun, bosan mau dijual, ngontek ke Bang Hendrik, boleh nggak sih dijual Bang? Oh, bisa dong. Bisa dong, Bang. Bisa ya? Bisa dong, bisa. Nah, berarti DP dari berapa nih Bang? Baik, untuk DP Minimnya sendiri, Terios, kita kasih DP Minimnya itu diangkat. Nah, teman-teman, ini adalah mobil keluarga dari Daihatsu ya? Ada Daihatsu Sigra dan Daihatsu Terios. Yes. Nah, ini adalah pilihan kalian, mobil diangkat dari 100 juta, sampai dengan yang 200 juta dan 300 juta untuk varian tertingginya ya? Tertingginya, benar banget. Yang Air Custom. Yes, benar banget. Oke, nah gimana nih Bang? Kemarin kan abis gias nih ya, selesai tanya nama nih? Benar. Untuk pemesanan, apakah ada kendala, atau pakein sedikit stoknya harus guru-guruan, atau gimana? Atau promonya masih bisa nggak pake promo gias gimana, atau sudah beda promo lagi nih Bang? Oke, Bang Gunter. Jadi, memang kan bulan lalu kita baru melewati fase gias ya? Benar. Yang dimana memang program dan promonya sangat menarik. Benar. Nah, khusus di bulan ini, jadi memang khusus di bulan ini, DH Supondok Cabe, khususnya dengan saya Hendrik, marketingnya, untuk programnya sih kurang lebih hampir sama ya Bang? Masih bisa berlaku sih, mungkin mendekati ya Bang? Tapi hampir-hampir mendekati lah Bang. Nah, kita juga kan ada promo yang mulai dari DP Minin, terus ada lagi DP Normal, Auto Normal, dan Autoproof. Oke. Seperti itu, Abangku. Oke, jadi nggak usah khawatir ya? Nggak perlu khawatir. Masih banyak. Nah, berarti yang mau tanya-tanya, langsung ke Bang? Hendrik. Di nomor handphone? Di nomor 0815-1917-8495. Dan, bagi Bapak Ibu nih, yang mau berkunjung ke showroom ini, alamatnya di Jalan Repondok Cabe, Blok CA nomor 2, Kota Tangerang Selatan. Nah, kita lanjut, di Daihatsu ini, diskon paling besar maksimal sampai berapa Bang? Baik. Bicara diskon paling besar, di Daihatsu sendiri sebenarnya kita paling besar itu di line up mobil angkutan barang, yaitu Genmec Pickup, Bang. Oke. Cuman, untuk mobil yang akan kita review pada hari ini, ada Therios dan Sigra, diskonnya juga mendekati lah ya Bang. Hampir mendekati. Bukan gimmick lah ya? No gimmick, Bang. Bener ya? Beneran, hampir-hampir lah. Nah, tapi gimana kalau ada yang mau beli? Oh, sebelum kita tanya, boleh Bang kenalin nama nomor handphone sama dealernya ada di mana nih Bang? Oke, bagi Bapak Ibu nih, yang mungkin mau lebih kenal lagi, perkenalkan dengan saya Hendrik. Saya marketing di Astra D. Hatsu Pondok Cabe. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau berkunjung ke showroom ini, alamatnya di Jalan Repondok Cabe, Blok CA nomor 2, Kota Tangerang Selatan. Untuk nomor handphonenya di 0815-1917-8495. Oke. Nah, yang mau beli sigil kan biasa untuk taksi online nih Bang. Mungkin ada beberapa yang udah pernah pengajuan, ditolak, terus tetap mau beli, tapi dia ragu-ragu atau, ah nanti ditolak lagi, pengembalian dananya lama lagi. Nah, gimana nih Bang? Boleh nggak sih Bang disini atau bisa dijamin approve nggak Bang? Baik, jadi memang untuk special case ya, berarti kan ini mohon maaf ya, yang diperuntukkan untuk online ya, taksi online. Memang untuk DP minim, nah biasanya sih untuk segmen taksi online, biasanya mereka sih carinya segmen-segmen DP minim Bang. Oke. Nah, cuman memang untuk DP minim pun sebenarnya kita juga bisa, cuman memang ada syarat dan ketentuan berlaku, Abangku. Nah, yang pertama yang wajib clear itu, bay checking-nya harus clear Bang. Yang kedua juga rumah sudah milik pribadi. Oke. Yang ketiga, pernah ada historik kredit pinjaman lah Bang. Oke. Nah, selebihnya sih kalau mau DP minim, yang dipergunakan untuk taksi online ya, kita bisa bantu lah. Cuman memenuhi tiga ketentuan tadi sih Bang, kalau untuk DP minimnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi ada alternatif? Ada second option Bang, bener Bang. Oh, alternatifnya ya? Ada plan B-nya lah. Wow. Nah, berarti untuk Seagra sendiri, menurut pengalaman atau histori penjualan Seagra yang paling laku tuh tipe apa, warna, dan transmisi apa nih Bang? Oke, Seagra sendiri memang terbagi dua transmisi mesin Bang. 1000cc dan 1200cc. Nah, untuk varian 1000cc yang paling laku sebenarnya yang tipe M Bang. Tipe M. Satu tipe di atas tipe terendam. Oke. Nah, tipe M itu memang DP-nya ya minim juga sih, bisa DP minim, bisa under dari 10 juta bisa. Berapa tuh Bang? Yang tipe M berapa? Kalau yang tipe M, DP minimnya sih di angka 8 jutaan Bang. 8 jutaan. Dengan angsuran di? Dengan angsuran memang agak sedikit besar, angsuran itu di angka 34-35an. 34-35an. Nah, kalau ada yang mau lebih naik lagi, misalnya kayak tadi abang bilang, untuk rumahnya yang belum memenuhi 3 jutaan tadi, dianjurkan gimana tuh Bang? Nah, untuk yang plan B-nya sih biasanya kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak memenuhi kriteria untuk DP minim, kita rekomendasinya untuk DH itu yang tipe M itu kita kasih rekomendasinya DP di angka 16 jutaan aja Bang. Dengan angsuran? Dengan angsuran, 3 kecil Bang. Sampai 3-1? Iya, 3-1an. 3-1an. 3-1an kita sebut. Itu 5 tahun ya? 5 tahun, abang. Tadi yang 8 juta pun 5 tahun juga? Yang 8 juta juga 5 tahun. 5 tahun. Dan bisa dipanjangin sampai 8 tahun. Bener banget. Nah, kalau kalian 8 tahun pengen kayak cuma ya udah Bang, daripada 5 tahun kayaknya saya dipaksain angsuran-nya, saya ngambil tenor 8 tahun dengan cicilan 1,9 bisa ya? Oh, bisa dong. Amat 1,9 juga bisa, cuma nanti tinggal menyesuaikan DP-nya aja. Bener, karena tapi bisa ya Bang, misalnya saya ngambil 8 tahun, tiba-tiba nanti kemudian hari, udah jalan 5 tahun, bosan mau dijual, ngontek ke Bang Hendrik, boleh nggak sih? Nanti dijual Bang. Oh, bisa dong. Bisa dong Bang. Bisa ya? Bisa dong, bisa. Itu sangat bisa. Oke, jadi kalian nggak usah khawatir. Daripada kalian maksa-maksa, nanti mungkin ada telat-telat, nanti malah kalau udah telat-telat, nanti mungkin kredit skor atau B-checking kalian jadi jelek ya? Jadi jelek, bener banget. Yang mengakibatkan kalian mau beli mobil atau beli kendaraan lain, beli motor, beli mobil, atau beli rumah, jadi susah untuk approval-nya ya? Bener banget, abangku. Mendingan yang tadi bilang, ngambil tenor, panjangin aja, nanti udah bosan mau dijual, kontek Bang Hendrik biar diproses penjualannya. Dan kalau misalnya laku 100, mau beli Xenia kan dari Sira, next Xenia. Misalnya next Xenia. DP-nya 50 juta, itu bisa kan ya Bang? Apalagi kalau DP 50 untuk Xenia itu bisa kita sebutnya auto-proof lah Bang. Berarti itu kalau misalnya dijual laku 100 juta, 50 juta Xenia, 50 juta dipegang boleh? Bisa dong, bisa. Bisa dipecah. Masuk hari yang sama atau tunggu seminggu lagi atau gimana? Jadi nanti teknisnya untuk peluna, apa, di saat mobil diambil nih ya, di saat mobil diambil, nah nanti mau, apa, dana itu langsung akan ditransfer ke rekening Bapak Ibu jika mau di-split bayar ya. Misalnya sebagian mau ke rekening Bapak Ibu, selebihnya lagi dijadikan untuk DP Bang. Bisa ya? Bisa dong. Nah, apalagi nih Bang, apalagi bagi Bapak Ibu yang memang mungkin punya kendaraan brand lain ya, ingin menukarkan mobil lamanya ke unit Dehatsu yang baru. Nah, kita juga memang ada programnya kok Bang. Apa tuh? Nah, program ini juga sangat menarik. Kita bekerja sama dengan OLX Extra, yang dimana nanti mobil lama Bapak Ibu akan kita pastikan mendapatkan harga penawaran terbaik Bang. Oke. Di luar itu Bapak Ibu juga akan mendapatkan tambahan diskon lagi sampai dengan 5 juta rupiah Bang. Wow. Jadi di luar dari diskon mobil baru, kalau dia tuker tambah dapat lagi tambahan diskon maksimal sampai 5 juta Bang. Wow, berarti kalau diskonnya 15 jadi 20. Jadi 20. Kalau 20 jadi 25. 25. Yes. Jadi 15. Bener banget. Bagus. Jadi kapan lagi kalian dapat tambahan extra cashback. Yes. Nah, untuk Dehatsu Terios sendiri Bang yang paling laku tipe apa warna apa nih Bang? Sama transmisi apa Bang? Oke. Jadi kalau di Terios sendiri memang paling laris itu di varian yang tipe X sih Bang. Tipe X? Warna hitam putih? Kalau warna sih putih hitam silver ya Bang rata-rata ya. Monochrome rata ya. Yang warna gampang untuk dijualnya kembali. Jadi Terios itu untuk transmisinya sih so-so lah ya. Manual Matic masih cukup laku sih Bang untuk tipe X sih seperti itu. Nah, test drive-nya disini ada apa aja nih Bang? Sebelum kita bahas promo DP. Kalau mau test drive sih kita lengkap Bang, varianya. Mau unit Aila ada, Sigra ada, Rocky ada, apa lagi. Si Rion ada ya tinggal bisa konten-kontenkan dengan Hendrik. Janjian ya ya? Janjian. Nanti saya bisa ke rumah Bapak Ibu atau kita mau janjian di sorong atau mau janjian di kantor Bapak Ibu juga kita welcome. Paling kalau misalnya janjian ke rumah atau ke kantor, paling kalian cukup fotoin KTP kalian dan SIM ya? Yes, itu aja Bang. Buat pengajuan ke kantor ya? Pengajuan ke kantor bener aja sih. Nah, berarti DP dari berapa nih Bang? Baik, untuk DP minimnya sendiri Terios kita kasih DP minimnya itu di angka 8 jutaan aja Bang. Masih bisa dinyakuk? Bisa lah. 8 juta di angsuran? Dengan angsuran itu di angka 5 juta 400an Bang selama 5 tahun. Itu plan A, kalau di plan B? Nah, plan B-nya sendiri DP agak besar, cuman angsuran jadi lebih kecil dengan DP 24 juta. Dengan angsuran itu di angka 5,1 Bang selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau kalian mau di 8 tahun dengan angsuran 2,5 nanti bisa banget. Yes, benar banget. Tetap yang tadi, jangan dipaksain, sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan sesuaikan dengan masukan ya Bang ya? Bener banget, Abangku. Apain kalian paksa-paksa, ada yang terbaik aja. Terbaik aja, bener banget. Nah, untuk pembelian cash credit, bonus untuk pembelian DH su apa aja nih Bang? Baik, untuk pembelian cash ataupun credit, kita pada dasarnya sih bonus sama aja Bang ya. Bonus-bonus yang menempel pada mobil, contoh kayak kaca film, anti-karat, pelindung cat. Nah, itu sudah nempel semua di mobil ya Bang ya. Terus, apalagi mungkin selebihnya kayak bonus-bonus mungkin barang elektronik atau mungkin e-money, ya itu nanti bisa dikonsultasikan ke saya Bang. Nanti kita nego aja di WhatsApp, seperti itu. Wow. Nah, kalau misalnya ada yang mereferensikan Bang, kayak misalnya temen-temen nongkrong, Budi, temennya Anton nih, beli mobil, deal sampai rumah kirim. Nah, Budi dapat komisi nggak kira-kira nih? Nah, ini dia. Jadi bagi Bapak Ibu nih, yang bisa merekomendasikan temennya, dan itu jadi dengan Hendrik, tenang aja. Saya berkomitmen, saya akan kasih. Ya, ada lah, komisi lah. Uang rokok lah, uang jajan lah. Tapi kalau tiga orang yang direkomendasikan, komisinya di atas UML kan kira-kira? Nah, itu nanti kita discuss lagi, Bang. Kalau itu kita, kan hanya case by case lah ya. Jadi, ya kalau bisa dibilang, kalian rekomendasi aja temen-temen kalian, kalian bisa dapat peluang tambahan uang. Tambahan uang. Side job lah ya. Yes, benar banget. Dan itu uang komisi, jadi uang halal lah ya. Halal dong. Karena kalian merekomendasikan, kalian yang penting tau Bang nih, ada Budi lagi nyari mobil, terios kayaknya nih. Kasih aja nomornya ke Bang Hendrik, nanti kan kalian tau mobil dikirim apa enggak. Bener banget. Nggak usah takut lah, nanti udah dikasih, tiba-tiba mobil dikirim, nggak dikasih komisi saya. Enggak lah, tenang aja Bang. Kita akan komitmen. Dan lagi juga kan nanti yang direkomendasikan tau dong kalau misalnya. Mobilnya udah nyampe. Iya, udah nyampe kan. Oke, ada tambahan langsung kita tutup? Untuk tambahan sih, sudah cukup sih Bang. Cukup ya? Cukup ya. Oke, jadi sekian aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama dengan Bang. Hendrik. Di nomor handphone. 0815-1917-8495. Oke, jadi sampai jumpa di bulan 9. Thank you. I'm gonna feel like this.